Intro Hisenzo Yakuinta, akhir karir menyedihkan sang juara dunia Piala Dunia, sebuah turnamen akbar 4 tahunan yang didambakan oleh semua pesepak bola Apalagi jika berhasil keluar sebagai juara Sebuah prestasi membanggakan yang tidak semua orang bisa menikmatinya Bahkan pemain terbaik dunia sekalipun Namun menjuarai Piala Dunia tidak selamanya berarti jalan karir seorang pemain akan mulus Hisenzo Yakuinta mungkin tidak pernah berpikir dapat menyimpan medali emas Piala Dunia di lemari trofinya Sebab tidak banyak yang menjagokan Italia juara di turnamen ini Bahkan lolos ke final pun tidak banyak yang memprediksi Berbekal skuad yang semua pemainnya berkarir di dalam negeri padahal kompetisi domestik sangat kelam Karena tersangkut kasus Calciopoli Wajar jika Italia menyandang status underdog di Cerman 2006 Tak terkecuali Yakuinta yang baru naik daur beberapa tahun terakhir sebelum turnamen Sebelum Piala Dunia berlangsung Yakuinta belum mencetak satu pun gol bagi Kli Azuri Tak heran banyak pihak yang meragukan keputusan Marcelo Lippi untuk memanggil Yakuinta Namun di laga perdana fase grup kritik itu langsung dibungkam sendiri oleh sang pemain Satu gol dicetaknya saat Italia menang 2-0 melawan Ghana Dan hingga partai puncak penyerang setinggi 189 cm ini Bermain 5 kali dari 7 pertandingan yang dijalani Italia Setelah menjuarai Piala Dunia dan bermain cukup baik di Jerman bulan itu Yakuinta tidak langsung hengkang dari Udinese Ia masih melanjutkan duet mautnya dengan Antonio Di Natale selama setahun Sebelum dipinang Juventus pada awal musim 2007-2008 yang baru promosi dari seri B Dana 11,3 juta euro yang digelotorkan seniornya tua saat itu termasuk besar Bahkan berujung pada efek domino yang melibatkan 4 klub sekaligus Musim pertama Yakuinta di Juventus tidak dijalani dengan lancar Ia hanya menjadi bayang-bayang David Rezeguet dan Alessandro Del Piero Tapi masih bisa mencetak 9 gol dari 29 pertandingan Di musim berikutnya, masa depan Yakuinta sempat dispekulasikan karena kedatangan Amauri Tapi ia justru memperpanjang kontrak 4 tahun di Juventus Barulah pada masa kepelatihan Claudio Ranieri Yakuinta mulai mendapat kepercayaan penuh yang berawal dari cedera panjang Trezeguet Di musim keduanya itu, Yakuinta mencetak 16 gol dari 38 penampilan di semua ajang Namun segalanya berubah sejak Oktober 2009 karena cedera yang mengharuskannya absen hingga Maret 2010 Di musim berikutnya, hidup Yakuinta semakin berat karena Antonio Conte melakukan peremajaan squad di Juventus Trezeguet dijual digantikan oleh Fabio Quagliarella Tiga penyerang senior Juventus sama sekali tidak mendapat kepercayaan bermain saat itu Yakni Yakuinta, Luka Toni, dan Amauri Mereka kemudian hengkang pada bursa transfer paru musim 2011-2012 Yakuinta lalu bergabung dengan Cesena dengan status pinjaman hingga akhir musim dan kembali lagi ke Juventus Keputusan yang salah karena karirnya semakin terbenam di sana dan namanya kian terlupakan Ia bahkan tidak termasuk dalam foto tim Juventus di musim 2012-2013 Dan hanya berlatih bersama tim Primavera Di saat karirnya menurun drastis, pada akhir musim 2012-2013 Yakni Yakuinta memutuskan gantung sepatu menyudahi 17 tahun karirnya yang hanya dihabiskan di Italia Setelahnya tidak ada kabar besar dari sang pemain Hingga pada akhir musim 2015 lalu ia tersangkut sebuah kasus Yakni Yakuinta terindikasi sebagai anggota Dranghetta salah satu organisasi mafia terbesar di Italia Vincenzo Yakuinta, nama yang sempat didengungkan publik Italia sebagai pahlawan piala dunia Kini justru terlupakan dan namanya ternoda dengan dugaan kasus yang sangat menyedihkan Nah itulah tadi pembahasan menarik kali ini gengs Saksikan pembahasan-pembahasan menarik lainnya di spasi ya See you gengs Terima kasih telah menonton